Kita tuh bangsa berahmana yang konsentrasinya itu ketuhanan dan rohania Tidak konsentrasi kepada harta benda Makanya, ada yang sisa-sisa kerajaan Mojopait? Ada? Ada yang ada? Mojokerto Duduk itu, duduk, duduk Itu bukan kerajaan Mojopait, itu balai rung saja Singosari ada yang ada Bekasi Nemak ada yang ada kerajaan ini Karena mbak-mbak kita dulu tidak mementingkan materi Tidak mementingkan harta benda Yang mereka wariskan adalah bangunan-bangunan rohania Apalagi dulu disembunyikan, diuruk oleh Sunanikali Joko dan Santri-Santri dari Tuban Sirno ilang ketaneng bumi Itu saya mau petang atur Sirno ilang, sirno itu nul, ilang itu nul, ketaneng bumi itu papat Saya mau petang atur sebenarnya ya Bumi siji ketawa papat Dulu memang disimpan karena penjajah akan datang Kauan mojokoran, heldi surat apa ya? Mocokoran, Nabi Musa itu punya pasukan Pasukannya suatu hari nageh Nabi Musa, buk sampean itu Gue lakna panganan sing siji Masuk bentinu, mek mangan Kurmoy Buk kurmoy nyuwan bayam Nyuwan kacang Nyuwan sayur-sayuran kan Ada Wabah soliha, wabah soliha dan seterusnya Itu Qur'an Itu fakta dari Allah sendiri bahwa Pasukannya Nabi Musa itu adalah orang-orang yang Makanannya tiap hari itu sayur-sayuran seperti orang Jawa Perasaku, pasukan Nabi Musa itu antara lain dari Bojonegoro Oh jaman itu Nabi Musa itu Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu ada kapal yang ada gede Wanya satu seteluh likur, tapi kewanya sewu pasang 1050 pasang Kapal ini ada gajah, ada kebu, ada jalan, semua orang Di mod ada kapal Berarti kan, itu kan teknologi perkapalan yang sangat tinggi Gak masuk akal itu bahwa Nabi Nuh itu orang Arab atau orang Timur Tengah Berarti Nabi Nuh itu rasionalnya, nalarnya, mesti wong Makanya kita Nabi Nuh kampul-kampul di dukure banjir itu Beliau berdoa, Robi Anzilni, munjalan mubarokan wa antabayul munzilni Gak masuk akal kalau Nabi Nuh itu orang sana Apa meneh? Apa meneh? Itu ada ratusan tukang-tukang yang tiap hari dikasih makan dengan Nabi Nuh berupa apem Jadi suguhan ini tukang-tukang itu apem Dan apem hanya beberapa tempeh Tapi karena yang membagi Nabi Nuh, Nabi Allah, Ruhullah Yang konsentrasinya itu ketuhanan dan rohania Tidak konsentrasi kepada harta benda Makanya, ada yang ada Apa? Sisa-sisa kerajaan Mojopait Wanten ini Ada? Wanten Ini Mojokartal Duduk itu Itu bukan kerajaan Mojopait itu balai rung saja Singosari ada yang ada Bekasi Nama ada yang ada kerajaan ini Mataram Pajang Tidak ada Karena mbak-mbak kita dulu tidak mementingkan materi Tidak mementingkan harta benda Yang mereka wariskan adalah Bangunan-bangunan rohania Borobudur itu bangunan materialisme apa rohania? Rohania Itu tempat untuk ibadah, betul enggak? Juga candi-candi yang lain dimanapun Kita hanya mewariskan Bangunan-bangunan yang sifatnya Vertikal atau rohania Tidak ada Mojopait itu enggak kerajaan ini kok Hanya sisa dikit-dikit Apalagi dulu disembunyikan Diuruk oleh Sunanikali Joko dan Santri-Santri dari Tuban Pada tahun 1396 sampai 1400 1400 itu kalau Itu bahasa Bahasa Kawi Yang kalau di Kalau di bahasa Kawi kan Sirno hilang ketaneng bumi Itu sewo petang atas Sirno hilang, sirno itu nul Hilang nul ketaneng bumi itu papat Sewo petang atas Bumi, siji, ketop, papat Dulu memang disimpan Karena penjajah akan datang Lihat saya Angling Dharma Watek-watek Jelas Arya Wirrojo jelas Menurut saya Kita itu turunan dari orang-orang besar Yang luar biasa di dunia Kita itu gurunya Seluruh masyarakat dunia Sejarawan kalau tak omongi gini Ketawa mereka Jadi Mahabharata Ramayani Terjadi di Pulau Jawa Cuman yang bagiannya Keti nulis itu Kebetulan orang dari etnik India Tapi terjadinya disini Bukti ini tukang becak Ya Rulka Bek Di India Kamu kesana ke India Disana tidak kenal Ocomene sampai Aswatomo Sampai Durmogati Gak ngerti mereka Kita kenal Pendowolimo Kurowo Satus Sengkuni Duluri Satus Kita Orang-orang desa Keledok Ruhiku Turun-temurun Maka lebih real Kalau disebut bahwa Semua Ceritawayang di Mahabharata Ramayani itu Terjadinya di Pulau Jawa Karena Pulau Jawa ini Pulau yang dirahmati Allah langsung Benul Amin Mula ini Pemerintah Gak delik Ya apa tetap Ngelenyer Maksudku Bupati Bupati tak lem-lem Pemerintah pusat Nek bupati ini Dari dulu Sudah saya Junjung-junjung Bupati Pokoknya Anggir bupati ini Kalau rakyatnya api Indonesia beres Tapi Nek presiden Gurung mesti Gitu ya Karena presiden kita itu Tidak memenuhi syarat Menurut Peradaban Yang Berasal dari Abad-abad yang lalu Tidak memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat Tapi aku gak geleng Tapi aku gak geleng Aku ngeduk Nah wangi gak geleng Bapak-bapak Kayak tadi presiden Ping telur Aku gak masalah Ping tapat Gak masalah Ping sepuluh Gak masalah Lek-leken Kana Mut-muteng Aku gak masalah Aku gak kepindah Diop Aku cukup Dari mbahannya Arak-arek Ini Mojokertak Kulang Itu anak Desa jenengi Sweden Kubien Dipom Kalau lontot Kopeterongan Sweden Akhirnya Dari Sweden Dan macem-macem Nek Lodruk Mesti yang Diendingnya Selalu Nek Nek Nenor Jaruk-jaruk Jaman Desa Kita Jenengi Apa Itu Itu babat Jadi Babat Itu juga Jangan Dibilang Iya Jangan Dibilang Tidak Nanti Dulu Karena Dia nyata Hidup Di masyarakat Nah Kalau Sejarah Itu Dia Membutuhkan Beberapa Persyaratan Teknis Meskipun Tidak Hidup Di masyarakat Mereka Percaya Jadi Urusannya Masih Sejarah Tetap Percaya Kalau Gak Percaya Tidak Tidak